Intro Shalom, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan, tetapi kita lebih dulu berdua. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami akan disapa oleh firman Tuhan. Dan berfirmanlah engkau, supaya kami siap di dalam mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdua. Amin. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini, selasa 11 Juni 2024, yang tertulis dalam kitab ulangan, pasal 23 ayat 5, beginilah dikatakan, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah, kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Saudara terkasih, berkat Allah di dalam kasihnya. berkat Tuhan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, nistaya kagum oleh kasihnya. Itu merupakan sebuah ungkapan, karena kita merasakan, bahwa berkat Tuhan itu memang tidak bisa kita hitung, di dalam kehidupan kita. Kita merasa, bahwa berkat itu hanya harta, uang, dan juga jabatan. Tetapi, yang terutama, berkat itu di dalam kehidupan kita adalah, kesehatan yang diberikan oleh Tuhan Allah, kepada hidup kita. Itu yang paling berharga. Terutama hari ini, sebelum kita memulai pekerjaan kita, sudah diberikan Allah berkat yang terbaik, dan dia memberikan kesempatan bagi kita, untuk mempergunakan berkat yang sesungguhnya, yang kita terima dari Tuhan Allah, melalui anaknya Yesus Kristus. Dan janganlah hanya berkat kedagingan, yang kita pakai di dalam kehidupan kita, tetapi berkat melalui firman Tuhan, yang disapa kita hari ini, menjadi bekal kehidupan kita hari ini. Dan itulah yang menjadi, santapan rohani kita, kita utamakan di dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah, yang menyertai kita, sebagai orang Kristen, dan juga tetap kita, di dalam penyertaannya. Selamat beraktifitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdua. Allah Bapak yang mertahta dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firmanmu pada hari ini. Berkatilah kami seperti engkau memberkati bangsamu, bangsa Israel, yang engkau kasihi. Walaupun mereka hidup di dalam, banyak yang tidak engkau sukai, tetapi Tuhan selalu mengasihinya dan memberkatinya. Demikianlah kami sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Berkatilah kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Kami berdoa kepada jemaatmu, supaya Tuhan selalu memberkati, di dalam segala pekerjaan, lindungi, berikan kesehatan, berikan berkatmu yang melimpah, di dalam kehidupan kami. Kepuji Tuhan Yesus Kristus, dan tetap berkati juga bangsa dan negara kami, supaya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa hapuskan dosa kami. Amin. Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa.